Terima kasih telah menonton! 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 Tunggu, tunggu, tunggu! Mas, mas, mas jangan tinggalin Mira! Tolong, mas jangan tinggalin Mira! Kalau mas ada masalah, tolong selesaikan! Jangan malah menghindar seperti ini! Semua ini gara-gara kamu! Kenapa kamu tidak menikah dengan Arif? Penyakitan itu tidak akan menimpa ibu kalau kamu menikah dengan Arif! Mas, aku juga cinta sama mas Arif! Apa kamu bilang, ha? Cinta, cinta! Orang miskin kayak kita itu tidak butuh cinta! Kita butuh uang! Ini semua gara-gara keegoisan kamu! Mas! Mas jangan pergi, mas! Jangan, mas! Ayah! Mas! Mas! Ayah! 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 Kenapa kau menghukum aku seperti ini? Di mana kau? Woi! Berhenti lu! Hei! Woi! Awas lu! Jangan lari! Eh! 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 Tidak! Woi! Tidak! Tidak! Bersawad! Dari sana, turuan! Turuan gajang! Hei, lu kemana lu? Jangan lari! Hei, gajang! Masuk! Jangan lari! Ayo berdiri! Bangun kamu! Bangun! Ampun, bang! Ampun, bang! S*****an lu ya! Lu pikir kami ini kuda-kuda sirkus yang suruh ngejar kamu? Ayo! Bayar hutang-hutang kamu! Ampun, bang! Ibu saya baru meninggal! Gak ada urusan dengan ibu kamu! Bayar! Ayo! Kasih saya waktu satu minggu, bang! Satu minggu! Satu minggu? Ayo! Bangun! Ayo! 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 Ya Allah, Mas! 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 Kamu kenapa, Mas? Mas! Mas! Kalian! Kalian yang melakukannya, kan? Kalian yang harus bertanggung jawab! Mas! Ini kenapa yang mereka katakan? Itu bohong, kan? Itu bohong, kan? Jauh! Jauh! Sudahlah! Cerita dulu barang berharga yang ada di rumah ini. Baru rumah ini kita segel. Ayo! Beres, Bos! Beres, Bos! Ayo! Tunggu! Tunggu! Kalian mau apa? Kalian pergi ke sini! Kalian pergi! Jangan pernah pegang barang-barang kami! Diam! Eh! Pergi kalian! Pergi! Siapa bilang saya tidak punya hak? Justru saya punya hak atas semua barang yang ada di rumah ini. Tapi kalau kalian tidak mau pergi dari rumah ini, gampang saja. Eh! Eh! Apa maksud kamu? Lepaskan dia! Lepaskan Mira! Lepaskan dia juga! Hei! Apa-apaan ini? Tindakan kalian benar-benar memalukan! Hei! Dengar anak muda! Mereka itu tidak bisa membayar hutang mereka dengan harta! Apa salahnya? Kalau saya menutup mereka membayar lewat... ...gadis itu! Berapa hutang mereka? Biar saya yang bayar! 20 juta! Oke! Saya akan bayar! Besok kalian ke rumah saya! Dan uang akan saya sediakan! Hei anak muda! Ingat! Ayo! Awas! Riff! Riff! Terima kasih banyak ya! Atas semua ini! Aku nggak nyangka kamu masih mau menolong keluarga kami setelah penolakan itu! Terima kasih banyak ya, Riff! Sudahlah, Bayu! Saat ini kita jangan memikirkan masalah itu dulu! Aku yakin, setelah kejadian ini pasti Mira mau memikirkannya lagi! Jaga adikmu baik-baik! Aku mau pulang! Seorang yang lebih luminasional ini pasti bisa copasin bahkan itu masih tidak bisa menolong keluarga kamu atau tidak, J pontas Mama. Lagi ngapain kamu? Mira mau pergi aja, Mas Mau pergi kemana? Ke Jakarta Jangan sebarangan kamu ngomong Bagaimana dengan Arief? Bagaimana dengan rencana pernikahan kalian? Mas! Mira gak akan pernah menikah dengan Mas Arief Karena Mira gak cinta sama dia Mira! Mira! Mira, tunggu! Arief sudah melunasi hutang kita yang 20 juta Kamu tidak bisa kabur begitu saja Kita hutang budi Mas! Mira tetap ke Jakarta Legiankan Mbak Farah bisa ngasih kerjaan di butiknya Mimpi kamu? Mau kerja berapa lama ngumpulin uang 20 juta? Kamu kayak gak kenal Mbak Farah aja Dia akan terkenal pelitnya Mas! Yang pasti Mira gak akan pernah kawin sama Mas Arief Mas Mas gak boleh ngorbanin perasaan Mira Lagian kan Mas yang berhutang sama Rencana Kenapa mesti Mira yang dikorbasi? Panjang kamu! Mira tetap ke Jakarta Mau kemana kamu Mir? Mau pergi ke Jakarta Mas mencari pekerjaan Bukannya kita mau menikah? Menikah? Maaf Mas Dulu Mira pernah menolak Mas Arief Sekarang pun masih sama Mira gak bisa nikah sama Mas Arief Karena sudah menganggap Mas Arief sebagai kakak sendiri Gak lebih Permisi Seenaknya saja kau menolak Mir Aku sudah mau menolong untuk membayar hutan kalian yang 20 juta Apa kamu pikir uang itu tumbuh begitu saja di ladang? Gak tahu terima kasih kamu Mir Oh Jadi selama ini Mas Arief gak pernah tulus sama Mira? Baik Gak apa-apa Mas Mira janji akan ganti semuanya Tapi tolong Beri Mira waktu Permisi Mira Maafkan Mas Arief Mir Mira Ingat ya Hari ini tuh hari pertama kamu kerja di sini Jangan sampai mengecewakan saya Iya mbak Kamu layani pelanggar dengan baik Terus Oh iya Ini Baju ini sengaja saya simpan di belakang Karena baju ini udah ada yang pesen Jadi kamu gak boleh jual sama orang lain Kamu ingat kata-kata saya Iya mbak Selly Apa kabar? Baik Baik Baju aku pesen mana? Ada Tunggu ya tante abu dulu Udah Udah siap Kamu lihat-lihat yang lain dulu ya Oh iya Ada model yang baru-baru Banyak sekali model model yang baru Nih Nih Yang ini nih Tuh Ini cocok juga loh buat kamu Oh iya tante Ini model terbaru loh Oh Aku mau aja masuk Iya ya Yang lainnya ada gak tante? Ada Mana tante? Nanti ya Kita ke sebelah sana aja Yuk 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 Batutnya juga lagi model saya Masa sih? Terus cocoknya pake apa tante? Pake rock span Yang bagus itu Iya ya ya Sebentar ya Hah Kamu sini Panji bagus Bagus? Bagus? Iya mbak Kamu layanin Selly dulu ya Selly Ini stop saya Biar layanin kamu dulu ya Itu barang pesanan mbak Selly Jangan kamu kasihin dulu ya Kamu ajak mbak Selly Lihat-lihat yang lain dulu Biar mbak Selly mau yang lain juga Iya mbak Tinggal dulu ya Selly Gimana aja sih yang bagus-bagus? Oh sini Mari mbak Mari Mari Kanji Iya Ini loh mbak Baru Coba-coba-coba mbak Oh bagus mbak Bagus banget Gimana? Yaudah deh Saya ambil Iya Terus Baju yang aku pesen Oh ini ada mbak Ini sebentar Ya ampun Ini kan baju yang saya incer Tau gak sih? Aduh maaf mbak Maaf maaf Ini kan udah mau saya bawa ke Singapur Maaf Kamu tuh bego amat sih Saya jadi gak mau pergi belanja Udah deh Udah lah Maaf mbak Bentar ya Ya Selly Itu pelayan Itu Sudah Sudah Masa dia ngerobekin baju yang saya pesen Apa? Sudah sana yuk Ayo pagi pergi Ini tuh baju mahal Kamu tahu gak sih? Begini sih kamu Sini kamu Sini Kamu tuh gak tahu diuntung ya Udah bagus-bagus Saya tampu kamu disini Tapi kamu mau ngerugin saya Kamu tahu gak Harga baju itu tuh mahal Kamu mau gantiin pakai apa? Mbak Mbak Saya Saya janji akan ganti gaun itu Dengan gaji saya Saya akan bekerja dengan rajin mbak Gaji? Gaji yang mana? Kamu pikir saya akan berlama-lama Kamu mampu kamu disini? Iya Tidak akan Karena kamu akan keluar dari sini Saya lama-lama ngeliat kamu stres Tahu gak? Sekarang kamu pergi Pergi kamu Pergi Pergi kamu sekarang juga Mbak Saya mohon Jauh nusir saya Saya gak tahu harus kemana Hei Pulang ke kampungmu Ya Allah Angkat ini Terus pergi Mbak 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 buka Mbak buka Mbak buka Apa jadi Benar-benar Banyak Mbak Menganggirkan nasib kami Tiada tempat mengadu Tiada tempat kami berteduk Oh Lepas Menganggirkan nasib kami Tidak ada tempat menadu Ia nasib kami, tiada tempat mengadu Tiada tempat kami berteduk Ya Allah, aku harus kemana? Aku bingung, aku gak tahu jangan Ya Allah Ya Allah, tasik, tasik, tasik Berhenti, berhenti, berhenti Pak, 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 tolong itu pak, tolong Bawa dia ke rumah sakit pak, ayo cepat Awas pak, hati-hati, ayo cepat Aduh, ayo cepat sedikit Aduh, ayo cepat Aduh, ayo cepat, cepat, cepat Aduh, cepat, cepat, cepat Gimana ya, kasihan sekali Ya Allah, aku udah gak punya uang lagi Aduh, perutku sakit sekali Aku lapar Ya ampun Bagaimana ini? Koperku Ya Allah, koperku ketinggalan di sana Aduh, masih ada gak ya? Gimana nih? Ya Allah, perutku lapar Cepat sembuh ya Iya Dok, gimana keadaan anak itu? Luka luarnya lumayan parah Tapi untungnya, tidak ada luka dalam Dan lebih menguntungkan lagi, golongan darah kalian berdua cocok Sehingga dia bisa terselamatkan Ah, iya Terima kasih dok Oh iya, saya mau keluar dulu Kalau ada apa-apa, hubungi suster ya Iya dok, terima kasih banyak ya Ya Allah, syukurlah Aduh, ya Allah makasih Syukur deh, kamu selamat Mbak siapa? Saya Mira Kamu namanya siapa deh? Kevin Oh iya, untung kamu selamat Kevin! Astaga Sayang, sayang kamu kenapa nak? Sayang, mulai sekarang mama janji Tiap kamu pulang sekolah mama akan jemput kamu sendiri ya nak ya? Ya sayang Mas, semua gara-gara kamu ya? Kamu yang sudah bikin anak saya jadi begini Tapi bu, ah Kamu jangan bohong, saya akan lapor kamu ke polisi Bu, ah, bukan saya bu Eh, eh, mau kemana kamu? Ma Eh, tunggu, mau kemana kamu? Bu, bukan saya bu, bukan Suster, suster, tangkap dia Suster, aduh suster, kenapa menolongin saya nakap perempuan itu? Dia tuh udah nabrak anak saya Loh, bukannya dia yang menolong anak ibu Bahkan dia sudah mendonorkan darahnya Seharusnya ibu berterima kasih sama dia Hah? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Bukan kamu yang nolong dia Kamu udah donorkan darah kamu segala Saya mau minta maaf Saya mau ngecapin terima kasih ya Dek, Dek Eh, rumah kamu di mana? Biar saya anterin kamu pulang ya Saya udah gak punya rumah, bu Maksud kamu? Saya gak tahu harus kemana Saya sudah kehilangan pekerjaan saya Bapak saya sudah gak ada sejak saya kecil Ibu saya sudah meninggal Dan kakak saya Kakak saya ada di desa Permisi, bu Aduh Astaga Ya ampun Muka kamu pecat sekali, Dek Bagaimana kalau kamu kerja di rumah saya aja, ya? Apa benar, bu? Iya dong Saya kan utang budi sama kamu Eh, Kevin kan lagi tidur Saya mau ajak kamu makan, ya? Ayo Iya Ayo Loh Kamu kok udah pulang? Katanya mau lama di Singapura Ah, gimana mau lama, mbak Setelah dengar Kevin kecelakaan Dia maksa pulang Mbak juga gimana sih? Kok ngasih taunya setelah Kevin pulang dari rumah sakit? Maaf Mbak kan gak mau ganggu liburan kalian Lagian Kevin juga gak ada hubungan darah sama kamu, Ji Mbak Walaupun mbak udah gak jadi istrinya Mas Adi lagi Tapi aku sudah menganggap mbak seperti kakakku sendiri kok Jadi, Kevin keponakan aku juga dong Terima kasih ya Oh iya mbak, Kevin nyaman Tuh lagi di kamarnya Bisa Eh, kamu mau minum apa? Udah deh gak usah mbak Nanti aja kalau mau saya pasti ambil sendiri Gak apa-apa non Mbak sekarang udah punya pembantu baru Mau minum apa? Minum apa ya? Tuh dia Hah Lo lagi? Ngapain lo disini? Kalian udah saling kenal Iya mbak Dia itu pelayan b**** yang rusak baju aku Kok mbak terima disini sih? Pecat aja sekarang mbak Pecat? Iya Sally Dia itu udah nyelamatin Kevin waktu tabrakan kemarin Mbak utang budi sama dia Gak Mbak gak mungkin pecat dia Yaudah Sekarang Sally pulang Panji Antrinin aku pulang Ayo Iya iya Ayo saya ah Udah gak apa-apa Antrin susunya buat Kevin ya Iya bu Ma Mama Kok papa udah pulang? Gimana keadaan Kevin mah? Kevin gak apa-apa dia udah sehat Mama sengaja gak kasih tau papa Takut ngeganggu perjalanan bisnis papa Iya seharusnya kasih kabar lebih cepet dong kalau masalah begini Iya mbak Aku bisa mau wakil lebas danan kok disana Udah gak apa-apa kok Sekarang Kevin mana? Kevin Papa pulang nih Kevin Papa Kevin Papa Kamu gak apa-apa sayang? Enggak pak cuman kepala aja Kevin ini satu suap lagi Kevin sehat pak Ma 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 Siapa dia ma Dia gadis yang nolong Kevin pak Sekarang mama pekerjakan sama kita buat ngurus Kevin Oh iya dad Saya mau mengucapkan terima kasih karena telah menolong anak saya Kevin Ya Gak apa-apa kok pak Ayo Kevin kita ke atas Ya pak Ya Jagoan gak boleh kalah ya Baru lukas segitu Hehehe Hehehe Yuk naik Ya Allah Bapak gak mengenal aku Permisi Terima kasih ya Ini minumnya pak Oh iya dad Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Kata istri saya Kamu mendonorkan darah untuk Kevin Wah Pasti orang tua kamu bangga Punya anak berjiwa penolong seperti kamu Kata istri saya Bapak benar-benar udah gak kenalin aku bu Kenapa kamu? Pak Ini Mira Anak bapak Hehehe Kamu jangan bercanda sama saya Ini botonya Ini botonya Saya tidak punya anak seperti kamu Anak saya itu coba Kevin Paham kamu Ya Allah Sekali lagi saya bilang sama kamu Jangan sampai masalah ini istri saya tahu Saya pecat kamu Ibu Bapak udah gak kenal sama aku Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa anakku bisa ada di sini? Pa Papa kenapa sih kok gugup banget? Enggak, enggak papa Papa lihat Mira enggak? Enggak Kenapa cari Mira? Memangnya ada apa? Papa ini kenapa sih? Papa enggak papa Papa agak sedikit pusing Yaudah jangan tanya papa Kenapa kamu menangis? Enggak mas permisi Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Ku rasa diriku Jatuh Cinta 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 Karena dia Oh Bisa Gila 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 Panji Sally Kamu kok Kurang ajar kamu Sally Beraninya kamu gak berpecar gue Sini Sudah 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 Kamu itu salah paham Aku malu dengan sikapmu tadi Salah paham apa Jelas-jelas aku melihat dia mau diapa-apain aja sama kamu Iya tapi sikapmu tadi bukan kayak cewek terhormat Tapi sikapmu tahu enggak Panji Cewek mana sih yang rela Heneh pacarnya masalah-masalah sama cewek lain Tapi dia gak bermaksud seperti itu Jadi Lo yang keganjenan sama dia Gue gak nyangka ya Ternyata lo tuh suka sama Selera lo Jadi begini penilaian kamu sama aku Iya Kalau kamu udah gak percaya lagi sama aku Ngapain kita terus pacaran Maksud kamu Kita putus Panji Panji maafin aku Panji Panji maafin aku Aku saling sama kamu Ya Allah Kenapa kau berikan cobaan seberat ini padaku Pak Ini kopinya Eh tunggu dulu Apa-apaan kamu ini Jangan panggil aku bapak Tuan Tuan Pan Ya pak Mira Pak Kok Mira nangis gitu Gak apa-apa Tadi kerjanya gak beres Jadi aku marahin dia Terus nangis Sudahlah udah malam Kamu tidur aja ya Papa masih ada kerjaan Papa Papa Kopinya Ya Allah Aku memanggil bapak pada ayahku sendiri juga gak bisa Bahkan Bahkan aku diperlakukan sebagai pembantu Bapak Ini mas tangganya Terima kasih Tolong pegang tangganya ya Gimana Udah lurus belum Kurang naik Kurang naik Gimana Sampai jumpa hot Ku rasa diriku jatuh cinta Siang dan malam ingat dia Ku rasa diriku jatuh cinta Siang dan malam ingat dia Gak mungkin mas Panju suka sama aku Aku kan cuma pembantu Mungkin cuma perasaanku aja Oh menggodaku kemanapun Eh Merah, kembali Eh, saya mau dibawa kemana mas? Udah ikut aku dulu Tapi-tapi, saya lagi nyiapin makanan ini Ntar aku yang jelasin deh sama ibu Pokoknya ikut aku dulu, yuk Aduh nanti ibu marah Aduh, gimana? Enggak Coba yang ini deh Silahkan temisi Mbak, coba yang lain mbak Mbak, coba yang lain mbak Tunggu, coba yang lain mbak Tunggu, coba yang lain mbak Makasih ya mbak Mas Panji Wow, cantik banget Mas, kamu ngeledek ya? Enggak kok, siapa yang ngeledek Emang beneran cantik Yaudah yuk Ayo Cuma punya kamu, Revo Itu punya Panji Dan punya mbak juga Pokoknya kamu gak bisa Seenaknya ngeluarin uang begitu aja Harus atas persetujuan mbak Atas pengetahuan Danang Sekarang saya sudah nikah sama Danang Saya berhak menunjuk dia Untuk mewakili saya di perusahaan Saya ingatkan sekali lagi Jangan pernah mengeluarkan uang Jalan jumlah besar Tanpa sepengetahuan kami Aku berjanji Akan merebut semua harta kalian Takkan kusisakan sedikitpun Panji, temuin apa-apaan? Hah? Mira itu cuma p... Ngapain kamu ajak ke pesta tempat orang-orang kaya? Malu-maluin kita nanti Mas Danang jangan ngomong kaya gitu dong Apapun derajatnya Dia kan tetap manusia Iya, tapi dia tidak sepadan sama kamu Udah, Pak Panji Mbak mau ngomong, ayo Eh, Mira Aku mengakui kalau kau memang anakku Tapi Kamu jangan terus-menerus mendekati keluarga baruku Aku mohon Sampai aku betul-betul siap Mengakui siapa dirimu sebenarnya, Mira Pak Aku gak bermaksud mengganggu keluarga baru Bapak Tuhan Ya sudah, kamu boleh tetap kerja di sini Nanti kupertimbangkan untuk menaikkan gajimu Iya Bagaimana keadaan ibu? Ibu Sudah meninggal, Pak Lemas, Pak Ayu Dia ada di desa Mbak cuma mau kasih masukan aja Yang jadi pertanyaan sekarang Apa Kamu benar-benar yakin Sama pilihan kamu? Terus Nanti gimana caranya Kamu ngenalin Mira di pesta? Itu sih bisa diatur, Mbak Kamu cuma mau minta izin aja Soalnya Mira akan kerja sama Mbak Iya, Mbak ngerti Tapi Kamu udah mikir belum? Tanggapan teman-teman kamu nanti gimana kalau melihat hal ini? Yang Mbak khawatirin lagi, Ji Apa Mira bisa bergaul sama teman-teman kamu? Mbak Nanti Panji, Mbak, yang bakal ajakin Mira Mira gak bakalan kenapa-kenapa Oke Kalau gitu terserah kamu aja Makasih, Mbak Mira, ayo berangkat Mbak Rina udah ngasih izin tuh Enggak, Mas Panji Apa? Tempatku bukan di sana Iya Ayolah, Mir Kamu udah dandan cantik kayak gini Bagian luarku memang berubah Tapi Dalamnya tetap Mira Pembantu di rumahmu Mira Kamu gak usah khawatir soal itu Apapun yang terjadi Aku akan melindungi kamu Ya? Selamat menikmati Dia tuh, Panji Panji? Sementara ya Iya Panji Panji, kamu datang juga kesini Sama siapa? Lo, gue hampir gak ngenalin lo Eh, teman-teman Panji, bawa-bawanya lo kesini Hei, Salim Jangan ngomong kayak gitu dong Sepan dikit kenapa sih? Dia akan pasangan ke malam ini Kamu jangan main-main deh, Ji Masa kamu mau jalan sama p***** ke seumur hidup? Eh, gimana? Cucenya udah selesai belum? Lira Kamu keterlaluan, Sel Hah, kamu yang keterlaluan Ini pesta kelas atas Masa kamu pertarukan deputasi kamu sih? Kalau kamu mau minta maaf Aku siap menjadi pacar kamu lagi Jangan harap Adi, Anji Anji Sana Kurang ajar Gue gak akan biarin Itu ngerebut Panji dari tangan gue Myra 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 Tunggu Myra 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 Maafkan aku, Myra Aku salah Lepas Ah, lepas Ah, Mas Mace Aku udah bilang berapa kali sama kamu Aku tercipa tahan Nggak cocok jadi orang tetap keluarga kamu Kamu pikir aku hidup wanita Aku ini emang miskin, iya Tapi aku juga punya perasaan Kamu jahat Aku gak nanggap kamu seperti itu, Mir Aku benar-benar ingin ke pesta sama kamu Mir, aku cinta sama kamu Mir Sebenarnya, kamu itu cantik Tapi hatimu juga gaklah cantik Itu yang membuat aku cinta sama kamu Ayo, Mir Ayo Ayo Aku gak peduli orang mau bilang apa tentang kamu Yang penting Aku cinta sama kamu Mas Panji Mas Panji Aku juga cinta sama kamu Ya, Abun, Mirah Kamu sakit, Mirah Yaudah, kamu gak usah kerja dulu, ya Tapi, Mas Ibu pasti marah-marah Urusan ibu, biar aku yang tanggung jawab, ya Panji Ngapain kamu kelupuk-kelupan tersegalah, ha? Hei, kamu Di kamar saya banyak cucian kotor Sekarang juga kamu cuci Cepat Iya Mas, dia kan lagi sakit Jangan disuruh-suruh dulu dong Peduli amat Itu kan emang pekerjaan dia Eh, cepat Mirah Apa-apaan kamu, ha? Kamu perhatian sekali sama dia Kamu suka Kamu senang sama dia Emangnya kenapa Kalau aku suka sama dia Mas, terbaik keberatan Iya Eh, gara-gara kamu aku jadi berantem sama adikku Maaf Saya gak ada maksud Mas Triko Mas Panji Mas Panji, udah Udah, saya mohon, udah Kenapa sih ribu-ribu di atas? Kamu berantem lagi sama Panji Anak itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya Naksir kok sama pembantu Aduh, mungkin dia gak serius Gak serius bagaimana? Jiji aku melihat cara dia menatap perempuan itu Kamu gak apa-apa, kan? Aku baik-baik aja Udah, kamu istirahat aja, ya Aduh, jangan-jangan Perempuan itu memang sengaja untuk menjebak Panji Eh, kamu jangan sok tahu, ya? Mirah bukan tiba perempuan seperti itu Alah, mbak bisa aja bilang kayak begitu Karena mbak juga sama, kan? Sama-sama suka sama g... Eh, jaga mulut kamu Danang itu karyawan terbaik di perusahaan Alah, terbaik, terbaik Maaf, mbak, sementara Maaf, mbak, pernah ngeliat orang ini? Enggak, gak pernah Makasih, mbak Ya Mesti nyari kemana lagi kita Sana aja yuk Ayo Duh, panas sekali Mirah Ya ampun, ada mereka Mau ngapain mereka di sini? Jangan-jangan, Mas Bayu bangsa aku untuk kawin Mirah, Mirah Tunggu Mirah Sebentar Mas Bayu, tolong Hei, lepasin, manita itu Luma dua, jangan ikut campur Ajar dia Mas, Mas Bayu, tolong 1300 Mirah Ay, jagut Mirah Bakar Mataiat Mirah Mirah Mereka Mereka Mirah 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 Diri Mulai detik ini Lu harus putusin panci Kalau enggak Lu akan tahu sendiri Mbak Saya gak bisa lakukan itu Apa? Sini Gue tanya sekali lagi sama lo Lu mau putusin panci apa enggak? Mbak Silahkan apapun yang mbak akan lakukan Silahkan mbak lakukan saja Tapi jangan maksa saya Itu akan menyakitkan hati mas panci mbak Hebat hebat Gue selalu sekali sama perjuangan cinta lo Tapi gue juga gak mau kehilangan panci Gue rasa Panci gak cuma mutusin lo Ya Allah Mbak Sally Tapi dia juga akan jijik sama lo Mbak Mbak jangan mbak Mbak Ya Allah Apa salah aku? Putus Mbak Vas Aku terpaksa mengambil keputusan ini Enggak Mir Enggak Sekarang jelasin semuanya ke aku Apa selama ini perhatian dan kasih sayangku kurang untuk kamu? Dengar Mir Aku mau tanya sesuatu sama kamu Jawab yang jujur ya Kamu masih sayang kan sama aku? Sayang? Sayang? Udah lah mas Aku ini cem... Itu murahan Itu rendah Dan kamu majikan Pembantu tuh gak ada yang cinta sama majikannya mas Yang ada aku bikin malu Lalu nanti apa kata orang? Shhh Kamu jangan salah paham Mir Aku gak peduli orang mau bilang apa Mir Yang penting itu Aku cinta sama kamu Mas Aku juga cinta sama kamu Tapi gak mungkin Mir Romantis banget Tapi sayang Panji yang aku kenal Ternyata sekarang udah kena tipu daya wanita Seperti dia Jaga murah kamu sel atau kucing kamu Mas udah mas Mas Panji Udah Terus takfirullahaladzim Aku benar-benar kecewa sama kamu Mas Panji Gara-gara pucing itu Hati kamu benar-benar udah buta Sekarang kamu lihat Lihat foto-foto ini Apa foto-foto ini tidak membuktikan Kalau dia itu serang Sumpah mas Aku gak tau Aku gak tau foto ini mas Ya iyalah Mana ada malingmu ngaku Mas sumpah aku gak pernah Aku gak nyang Mas sumpah mas Aku gak nyangka kamu tega berbuat seperti ini Enggak Enggak mas Mas sumpah demi Tuhan aku gak pernah melakukan hal yang ada di foto itu Cukup Mulai saat ini Kita putus Mas Panji Mas Panji Terima kasih Hei Ngapain lu ngerti gue kayak gitu Enggak mbak Saya gak ada maksud begitu Maaf Ya ampun Ya ampun Kerja gak bener banget sih Baru dimana Ya ampun Ini grombi kesayangan saya Ini kan mahal sekali Mira kamu udah keterlaluan Saya beli itu di Singapura Harganya puluhan juta Mira Begini loh mbak Tadi itu pas aku datang kesini Dia lagi ngutilin barang-barang berharga di rumah ini Dan ketahuan sama aku Dia jatuhin keramik ini untuk ngilangin jejaknya mbak Bener kamu seperti itu Mira Bener Mana ada sih paling ngaku Udah lah mbak Biar aku yang periksa Sini loh Ayo sini Sini Ini cincin Cincin Siapa ya Mira saya benar-benar tidak menyangka kamu itu Ditik ini juga kamu keluar dari rumah saya Keluar Ibu saya gak pernah mencuri Ibu 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 saya gak pernah mencuri Ibu Tolong Tolong kasih saya satu kesempatan Saya Saya gak tahu harus kemana kalau saya diusir Tolong Saya pernah utang budi sama kamu Saya akan kasih kamu kesempatan satu kali lagi Terima kasih bu Pelajaran ini belum seberapa Ayo Ayo Ya Allah kenapa orang-orang yang aku cintai sekarang malah menjauh dariku apa salahku Ya Allah Nah Bapak maafkan Bapak karena Bapak bisa berbuat apa-apa nak Bapak Maafkan Bapak nak Bapak Mira rindu sama Bapak Tidak Saya tidak pantas jadi Bapak kamu Kamu berhak membenci Bapak Pak Apapun yang Bapak lakukan Bapak tetap Bapak Mira Mira tidak berhak benci Bapak Mira Maafkan Bapak ya Ya Pak Bapak selama ini menyanyiakan kamu nak Ada apa sih saya Tuh lihat Mas Aku tungguan yang kau kamu bisa main sila sama perempuan itu mas Ma tenang Ma Jangan salah paham dulu Tidak mau banyak alasan Butiknya juga aku minta cerai Kamu Mira Udah Udah biarin aja mas Biarin aja Lepaskan 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 Mira 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 Anakmu Biar Sampai Sampai Biar Biar Beri Sampai Pak, 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 di mana keadaan Mirah, Pak? Dia sudah sadarkan diri, belum? Aduh, ya Allah, ya Allah, Pak, maafin Mama, maafin Mama, Pak. Kalau aja Mama bisa nahan emosi Mama, keadaannya nggak akan mungkin sebarang ini, kan? Mama nggak salah, Papa yang salah. Mungkin seandainya Mama tahu siapa Mirah sebenarnya. Papa yakin, kejadiannya tidak akan seperti ini. Maksud Papa apa? Ma, sebenarnya aku sudah pernah menikah. Dan Mirah itu adalah anak kanungku sendiri. Maafkan, Papa. Kalau selama ini Papa nggak jujur sama kamu, Ma. Sekarang terserah Mama. Papa siap, menandatangani surat cerai itu. Kenapa baru sekarang Papa ceritakan semua masalah ini sama Mama? Papa terpaksa merahasiakan semua ini, Ma. Karena Papa takut Mama malu. Dan keluarga kita jadi berantakan. Papa salah. Saya mau menikah denganmu, Pak. Karena saya mencintai Papa apa adanya. Ma. Terima kasih, Ma. Maafin Mama, ya, Pak. Iya. Ma mau dan lukain anak kanung kamu, Pak. Ya Allah. Sudahlah. Sekarang kita berdoa saja. Semoga keadaan Mirah baik-baik saja. Ya. Mirah. Mirah. Bagaimana keadaan kamu? Baik, Bu. Ibu kenapa menangis? Kalau ibu menangis, ibu tidak terlihat cantik lagi. Sayang. 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 Mulai sekarang. Kamu jangan panggil saya ibu. Panggil saya mama. Anggap saja orang tua kamu sendirian, Ah. Iya, Ma. Makasih banyak, ya, Ma. Sayang. Aku benar-benar gak percaya kalau pembantu itu anaknya Dana. Kita mesti gimana dong, Mas? Aku gak mau kalau pernikahan aku gagal lagi. Kamu tenang saja. Saya akan coba pikirkan apa rencana kita selanjutnya. Sorry, sorry ya. Sorry ya. Gak apa-apakan? Kalian gak apa-apakan? Sorry ya. Lu gimana sih? Naik mobil gak liat-liat? Iya, sorry, sorry. Kalian gak apa-apakan? Gak apa-apakan? Sorry ya. Sorry ya. Oke, gue maafin. Hati-hati lo. Thank you ya. Eh, tunggu-tunggu-tunggu. Gue mau tanya sesuatu sama lo. Apa lo kenal perempuan yang ada di foto ini? Memangnya kalian siapanya dia? Gue calon suaminya. Dan tadi yang marahin lo, itu kakaknya. Eh, kok melenggelamun? Maaf, maaf. Iya, iya, iya. Aku kenal, aku kenal. Dia kerja di rumahku, tapi dia sekarang lagi dirawat di rumahku. Buruan nantar gue. Iya, iya, iya. Eh, biar gue nyetir. Iya. Ibu, aku rindu sama ibu. Mira. Mas Bayu. Mas. Kamu gak apa-apakan? Kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja, mas. Lihat, aku baik-baik aja, kan? Mas jangan khawatir, ya. Loh, kok Mas Bayu sama Mas Arief tahu aku di sini? Panjang, Mir, ceritanya. Tapi yang pasti... Panjilah yang membawa kami kemari. Sayang, kamu yakin gak mau tinggal sama Mama aja? Enggak, Ma. Mira tinggal sama Mas Bayu aja di desa. Yaudah, nanti kalau ada waktu, Papa Mama ke sana nengokin kamu, ya? Iya, Sayang. Mama, Mama. Sayang. Pak, Mira punya kejutan buat Papa. Kejutan? Kejutan apa, Sayang? Mas Bayu! Mira, itu Bayu kakakmu, kan? Iya, Sayang. Iya, Pak. Bayu! Papa! Bayu! Bayu anak. Maafkan Papa, Sayang. Iya. Maafin Bayu juga, Pak. Mulai saat ini. Papa janji. Papa gak akan tinggalkan kamu lagi, Sayang. Iya. Makasih, Pak. Ya, Mbak sih, terserah kamu aja. Tapi apa kamu yakin mau menikah sama Sally? Memangnya kenapa, Mbak? Mbak gak setuju. Enggak, bukan itu. Ya, Mbak gak mau kamu menikah karena terpaksa. Mbak kan tahu, kamu lebih mencintai Mira daripada Sally. Kamu pikirin baik-baik, ya? Iya, Mbak. Kamu tahu gak? Mira itu udah mau menikah loh sama Arief. Apa? Kok gak ada yang ngasih tahu aku sih? Habis kamu nyisuk terus. Aduh. Sudahlah, Mir. Bayu sudah mencampakkan kamu. Apa lagi yang kamu pikirkan? Gak ada gunanya lagi. Yang seharusnya kamu pikirkan sekarang adalah Arief. Calon suami kamu. Tapi, Mas. Mas tahu aku tuh gak pernah cinta sama Mas Arief. Mira. Tapi setidaknya dia selalu berbuat baik terhadap kita. Jadi kamu jangan kecewain dia. Gak tahu deh. Mira pusing. Tak sabar diriku menantikanmu. Ku ingin kau hadir walau dalam mimpi. Oh, aku jatuh cinta pada pertama. Oh, aku jatuh cinta pada pertama. Adakah kau rasakan yang aku rasakan? Kita langsung. Sabarlah, Oh, sayang. Ku pastikan datang. Untukmu kasihku. Sayangku seorang. Kekasih datanglah kemanin diriku di sini. Mira, tunggu. Lepas. Mira, maafin aku, Mira. Aku gak bisa ngebohongin diri aku sendiri, Mira. Kalau aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu maukan menikah dengan aku? Menikah? Itu gak mungkin, Mas. Sebentar lagi kamu akan menjadi suami Mbak Sally. Kamu gak usah takut soal itu, Mira. Aku udah batalkan semua rencana itu. Mir. Kamu maukan jadi istri aku? Lepas. Mir. Aku tahu, Mir. Kamu masih saing dan cinta sama aku. Aku ingin kau hadir di dalam hatiku. Karena aku jatuh cinta padamu. Sejak pertemuan awal berjumpa. Mas. Aku mohon. Aku mohon. Cinta yang pernah tinggalin aku lagi, ya. Aku janji. Aku akan kebahagiaan kamu selamanya. Kamu sayang aku, kan? Mas. Mas, aku beli makanan kecil dulu, ya. Ini titik. Mbak, bagus suaranya, ya. Iya. Yang itu, ya. Yang itu ya? Iya. Oke. Sendirian, Mas? Enggak, lagi nunggu temen. Oh. Dunia malam menghilangkan serba gemar lapat. Dunia malam. Minum, Ma. Silahkan. Besenang penuh keindahan. Pulangnya kemana, Mas? Mas, Mas, kenapa? Mas, pusing, ya? Yaudah, Mas perlu istirahat. Mas ikut saya aja, ya. Yuk. Memang mengasihkan dan kumpul jahitan. Mbak, bagus ya, suaranya. Lumayan. Malam penuh dengan dayuan. Mas Pandi, mana ya? Mbak, 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 Lihat orang yang di sini, enggak? Enggak, enggak tahu. Mbak, Lihat orang di sini, enggak tadi? Enggak, tuh. Mbak, maaf ya. Lihat orang yang di sini, enggak tadi? Teman saya. Aduh, Mas Pandi kemana, ya? Ya Allah. Tuhan, malam penuh denganmu. Hei, apa sih ini? Kamu kenapa, Win? Saya mau diperkosa sama dia. Enggak, enggak. Bukan saya, bukan saya. Itu pilihan. Hajar dia. Bukan saya. Ampun, ampun. Ampun. Saya gak memperkosa. Ampun, Nih. Sudah, sudah. Sudah, cubut. Cubut, cubut. Bawa dia kembali, Des. Ayo. Jalan dia. Ayo. 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 Pakai aja dia. Ayo. Sudah, pakai. Ayo. 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 Apa sebenarnya yang terjadi sama dia? Dia sudah memperkosa Win? Ayo. Bohong. Dia orang baik-baik. Kalau gak percaya, tanya aja sama Win? Udah. Ayo. 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 Apa yang sudah kamu lakukan? Mir. Mir, aku juga gak tahu. Tiba-tiba aku terbangun bersama wanita ini di sebuah kamar. Aku belum sumpah. Aku gak bergolong sama kamu. Aku tercabuk. Tenang, tenang, tenang. Tenang, saudara sekalian. Saya minta tenang. Silahkan duduk kembali. Ya, silahkan kalian duduk. Setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya minta permasalah ini jangan diperpanjang lagi. Dan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu, mau tidak mau kamu harus menikah Win? Lagi mengembang. Mana? Kalian semua setuju? Ya, ya, ya. Setuju, Pak. 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 Sudahlah, Ji. Semua itu sudah terjadi, jadi kamu nggak perlu sesali lagi. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Sebenarnya, aku bisa bantu kamu tanpa kamu harus menikah dengan perempuan desa itu. Tapi, ya ada syaratnya. Panji, aku tuh serius. Oke. Kalau kamu memang bisa bantu aku, coba sebutin apa syaratnya. Gampang aja kok. Tinggal kamu merelakan Mira menikah dengan Arief. Gimana? Apa kamu setuju? Udah gila kamu ya? Jangan mungkinlah aku rela Mira kawin dengan orang lain. Ya, semuanya terserah kamu. Tunggu. Oke, aku terima syaratnya. Bagus, tapi kamu nggak boleh ngingkarin janji kamu. Kalau nggak, terima akibatnya, oke? Sungguh bahagia saat bersamamu. Oh indahnya Sungguh bahagia Saat bersamamu Bercanda tertawa Saat bersamamu Kini tiada lagi Tidaklah yang menyayangiku Kini telah jauh dariku Apakah sebabnya sungguh Ku tak tahu Dialah yang menyayangiku Kini telah jauh dariku Apakah sebabnya sungguh Ku tak tahu Malang yang ngasibku Hidup dalam dunia Terima kasih Ku tak tahu Marina, Marina Ya Allah, Mas Denang Mas, ada apa ini Mas? Mas Denang Kevin Kevin, bangun, Kevin Kamu kenapa, Kevin? Ya Allah, Marina Marina, bangun, Marina Marina Ya Allah Halo, ya, rumah sakit juita Apa pernikahan tidak bisa dilansungkan sekarang juga? Eh, bisa saja Tapi permasalahannya Kalau tidak ada wali dari pihak perempuan Pernikahan tidak sah Tapi, kita nunggu sudah cukup lama, Pak Kalau kita nunggu-nunggu gini terus Kapan saya nikahnya? Apa pernikahan ini Tidak bisa diwakilkan dengan kakak kandungnya, Pak? Ya, kalau memang Ayahnya tidak ada atau berhalangan Bisa diwakilkan pada pamannya atau saudara laki-lakinya Oke, Pak Ada, Pak Bayu Ini, Pak Anda saudara laki-lakinya? Saya, Bayu, Pak Oh, ya Ya, kalau memang betul saudara kandungnya Pernikahan bisa dimulai Iya, Pak Ayo Ayo Baiklah Karena kelihatannya Data-data dan semua persadatan sudah lengkap Wali dalam hal ini adalah Saudara laki-laki kandungnya Dan saksi juga sudah ada Maka pernikahan akan segera kita mulai Maaf, Pak Tunggu sebentar Halo Panji Kenapa lama sekali kesininya? Bayu Mas Danang Mbak Rina dan Kevin Masuk rumah sakit Apa? Masuk rumah sakit? Apa? Iya, iya Iya, iya Kita segera ke sana, Ji Iya, iya Ada apa, Mas? Papa sama Kevin masuk rumah sakit Aku harus segera ke sana Apa? Mas, aku ikut Lira Acara pernikahan kita belum selesai Maaf, Mas Aku lebih mentingin keluarga Daripada pernikahan ini Lepas Hei, belum maaf juga kembang Kamu dengar ya? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah sudi Orang maaf seperti kamu bisa mendapatkan harta warisan dari keluarga ku Kamu mau pukul aku Mau pukul, pukul, pukul cepat Pukul Ayo, ayo, ayo Ayo pukul Aku masih mau melawat Kamu pengen cepat-cepat Kamu pengen cepat-cepat ya? Tunggu, tunggu Pak, pak, pak Pak, pak Kamu Repo PK3-nya mau ngomong keluarga kamu sendiri demi harta Kenapa? Kamu coba menghalangi aku Baik Setelah aku selesai Aku juga akan menghalangi Jangan, jangan Papa Asal kamu Nggak, aku nggak akan pergi sebelum kamu pasir Mira Jadi kamu mau nantain aku? Iya Hei, kalau kamu tidak mau pergi Aku akan patahkan layak perempuan s***** ini Aku serius Pergi Buno Mas Banji Mas Banji Kamu nggak apa-apa, saya? Aku nggak apa-apa Banji Banji Aku benar-benar kecewa sama kamu Kamu udah ngingkarin janji kamu Kenapa sih? Kamu pikir aku takut? Aku udah tahu semua rancangan s***** kamu Dan untuk mempertanggungjawabkannya Aku akan ngaparin semuanya ke polisi Jadi Rasain aja sengsara yang dipenjara ya Ayo Banji Banji, aku mohon Banji, jangan Banji, aku mohon jangan, Banji Mari, silahkan Terima kasih, Pak Terima kasih, Mbak Mbak pasti datang ke sini mau membebaskan aku, kan? Bukan Saya datang ke sini untuk memastikan bahwa kamu memang benar-benar di penjara Mbak Mbak, maafin aku Aku hilang Aku nggak mau di penjara Mbak, aku mau bebas Orang kayak kamu tuh patasnya hidup di penjara Mbak Tolong bebaskan aku, Mbak 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 Wah Kok udah pada ganteng-ganteng Udah pada rapi-rapi gini Mau kemana kalian? Aku mau ngajak Mira keliling Jakarta dulu, Mbak Sekalian beli cincin tunangan Boleh kan, Mbak? Mas? Boleh Sekalian jagain Mira sama Bayu, ya Pasti, Mas Beres Pasti aku jagain dia Pak Iya, iya Mas Mas Kevin ikut? Mbak Kevin mau belajar aja Oh, iya deh Dah Dah, Kevin Hati-hati ya Iya, Pak Ayo, Ma Jalan suamiku lucu ya, Mas Iya, bisa aja Mira Mas Arief Sini kamu Mira Tuh Mas Arief Kamu kok mau sedipeluk sama dia? Mira Kamu itu calon istri aku Gak sepantasnya kamu berbuat seperti itu Di depan calon suami kamu Calon suami? Nih Ini utang kakak gue Arief Utang gue lunas ya Dah Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Aku, aku bahagia Ku belai tanganmu mesra ku kecup keningmu duhai kasih Aku, aku bahagia Aku, aku bahagia bila aku ada di sampingmu, aku bahagia bila aku ada di sampingmu, aku bahagia bila aku ada di sampingmu, 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 aku ada di samping